Halo pencinta badminton Kelaran badminton ASEAN Team Championship 2024 memang telah selesai Dan tim putra putri Indonesia juga gagal menjadi juara Tetapi ada cerita menarik dari ajak ini Cerita tentang Esther Nurumi Triwardoyo Tim putri Indonesia akhirnya kalah dari tim Thailand pada bapak semifinal dengan skor 3-1 Namun satu poin yang disumbangkan Indonesia Dari tangan Esther Nurumi menjadi spesial Esther Nurumi Triwardoyo menjadi satu-satunya pemain yang memiliki rekor sempurna di badminton ASEAN Team Championship 2024 Dari empat pertandingan, empat kemenangan pula didapat pemain asal Papua tersebut Yang paling spesial adalah saat mengalahkan tunggal putri peringkat 18 dunia dari Thailand Busana Umbang Rupan pada bapak semifinal kemarin Adik kandung Ciko Aura Dwi Wadoyo ini Secara mengejutkan mampu mengatasi busanan Umbang Rupan Dengan dua set langsung 25-23 dan 21-16 Sepanjang pertandingan, Esther mampu mengeluarkan kemampuannya dengan mampu melakukan variasi pukulan Akurasi pukulan yang tinggi yang membuat busanan tak berkutik Tidak terlihat perbedaan ranking di pertandingan itu Selain kecepatan, permainan di depan net pemain 19 tahun ini wajib diberi jempol Berkali-kali serga panjang tak mampu dibendung wakil Thailand Pemain Thailand itu hanya mampu pasrah menyambut kok yang meluncur tajam Selain serangan yang mematikan Ada satu momen epik yang juga gak boleh kalian lewatkan Momen ini terjadi tepat di poin 18-8 game kedua Serga panjang dekat lawan mampu dipentalkan ke sisi belakang lapangan Dan memaksa busanan mengembalikan kok dengan tanggung Akhirnya, Anda bisa lihat sendiri pada tanyangan ini Dan setelah melihat defense yang ditunjukkan Esther tadi Jadi teringat dengan aksi serupa yang ia pamerkan saat melawan wakil Jepang Ayao Ohari Di fase grup Yala Uber 2020 Prosesnya benar-benar sama Diawali dengan seserangan jarak dekat lawan Esther mampu mengembalikan keadaan lewat sergapan cepatnya di depannya Hal unik lain yang juga menjadi ciri khas Esther Nurumi Di tinggal putri Indonesia, bisa dibilang ia menjadi satu-satunya adat putri yang mampu melepaskan jump smash Aksinya ini bisa kita lihat saat melawan wakil Asuka Takeshi di babak 16 besar Indonesian International Challenge 2023 Bayangkan saja, lawan dibuat tak berdaya saat pengembalian tanggungnya dimanfaatkan Esther lewat jump smash mematikan Dan tak hanya sekali, pada interval game kedua Esther kembali membuat Asuka keteteran Dengan jump smashnya, meski tak langsung merebut poin Akselerasi Esther dari sisi belakang ke depan net membuat Jepang tak mampu bertahan lagi Kita berharap Esther mampu menjadi tukuan dari sektor tunggal putri Indonesia Berjumpa lagi dengan Kakalingga Berjumpa lagi dengan Kakaling